Oke, teman-teman kita selesaikan hari ini listening kita ya. Jadi hari ini kita ada di listening yang bagian ketiga, kita nanti akan latihan dan bahas seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, listening itu dibagi ke dalam tiga parts atau tiga bagian yang mana nanti bentuk soalnya yang beda-beda ya. Nah bentuk soalnya beda, otomatis cara mengerjakannya juga beda atau tipsnya beda seperti itu. Nah untuk listening yang bagian pertama, namanya short conversations, nanti jumlah soalnya ada 30, jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu termasuk listening bagian pertama ya. Nah di listening bagian pertama nanti setiap nomornya, teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok teman-teman. Mereka ngomong apa gitu ya. Jadi si A ngomong apa, si B ngomong apa, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah pertanyaannya itu sebenarnya tidak ditulis. Nah tapi kalau teman-teman hoki, teman-teman beruntung, nah itu biasanya kadang ada beberapa tes, beberapa kali tes saya, itu soalnya ditulis seperti itu. Itu kalau hoki gitu. Tapi kalau rata-rata atau umumnya soal listening to full ITPTS itu soalnya nggak ditulis seperti itu. Nah kemudian nanti tipsnya, teman-teman konsentrasi, jangan terganggu dengan keadaan sekitar teman-teman ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun teman-teman juga jangan sampai ketinggalan pembicara pertama, karena seringkali pembicara kedua itu menjawabnya menggunakan perumpamaan atau idiom. Yang mana untuk mengetahui arti dari idiom tersebut, kita harus campungkan dengan yang dikatakan sama si A. Kemudian teman-teman juga harus berhati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah pengecoh ini maksudnya adalah kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar diucapkan sama si B, itu dimasukkan ke kalimat antara A, B, C, atau D. Nah biasanya kalimat yang mengandung kata satu atau dua yang disebutkan sama si B itu biasanya malah salah. Kenapa? Karena biasanya jawabannya itu menggunakan paraphrase atau kata-kata lain yang maknanya itu sama atau sinonim lah biasanya kita menyebutnya. Nah kemudian part B yang kemarin kita pelajari, teman-teman namanya long conversations atau percakapan panjang. Jadi tetap nanti ada dua orang, si A dan si B, cewek cowok juga. Nah bedanya dengan part A, di part B ini nanti mereka saut-sautan. Jadi si A ngomong, si B menjawab, diikuti lagi sama si A, diikuti si B, si A lagi, si B lagi, sampai percakapan mereka selesai. Seperti itu. Nah nanti satu percakapan atau satu audio itu diikuti 3 sampai 5 pertanyaan. Jadi kadang 3, kadang 4, kadang 5, tapi umumnya 4 ya teman-teman. Nah nanti di part B ini paling sedikit hanya ada dua audio saja. Jadi bisa dibilang rata-rata ada delapan soal. Jadi nomor 31 sampai nomor 38 itu adalah part B. Nah tipsnya, teman-teman tetap harus konsentrasi ya. Jangan sampai ketinggalan percakapannya. Dan sambil teman-teman mendengarkan, teman-teman kelompokkan informasi berdasarkan pandangan setiap pembicara. Jadi mengenai topik yang mereka bahas. Jadi misalkan si A itu nggak setuju tentang topik yang mereka bahas. Nah si B bagaimana? Apakah dia juga sama-sama nggak setuju? Apakah dia setuju? Seperti itu. Nah kadang percakapan mereka itu hanya sistem interview juga, teman-teman. Nanti si A yang bertanya, si B yang menjawab. Nah kalau ada sistem seperti itu, apa percakapan seperti itu? Teman-teman fokus aja sama yang jawab. Karena kadang pertanyaannya nanti cuma ngulang yang ditanyakan sama si penanya, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Seperti itu. Nah kemudian hari ini kita akan belajar listening yang bagian ketiga atau part C ya. Namanya long talks atau monolog. Jadi ini sisanya teman-teman ada nomor 39 sampai 50. Jadi sekitar 12 soal. Seperti itu. Nah nanti di part C ini teman-teman akan mendengarkan satu orang. Dia ngomong agak panjang ya. Mengenai suatu topik yang akademik seperti itu. Kemudian nanti diikuti oleh 3 sampai 5 pertanyaan teman-teman. Jadi satu audio itu rata-rata 4 soal. Tapi kadang juga bisa 3, kadang bisa 5. Nah jadi di part C ini ada 3 audio atau 3 pembicaraan seperti itu ya. Dan sebenarnya part C ini sistemnya lebih gampang teman-teman. Karena kita tidak membedakan sudut pandang dari orang lain. Maksudnya sudut pandang dari dua sisi. Tapi kita hanya mendengarkan ilmu dari satu orang saja. Jadi tidak ada sudut pandang-sudut pandangan seperti itu. Nah cuman di part C ini yang bikin dia susah adalah vocab yang dipakai itu adalah akademik. Jadi topik yang dibahas di part C ini memang agak berat-berat seperti itu. Dan pasti teman-teman nanti dapat vocab banyak seperti itu. Ketika belajar atau ketika latihan. Jadi ditulis ya. Kemudian tipsnya nanti sambil teman-teman mendengarkan audionya. Jadi harus listen carefully. Jangan sampai sama sebenarnya fokus dan konsentrasi ya. Jangan sampai terdistrak dengan suasana sekitar teman-teman. Jangan sampai terganggu sama isi pikiran teman-teman. Misalkan mikirin apa, ada masalah apa. Lupakan dulu. Fokus dulu sama tesnya. Seperti itu. Nah kemudian nanti teman-teman harus memahami alur dari pembicaraan. Nah enaknya pembicaraan atau ketika kita ngomong sesuatu berupa paragraf atau kata-kata panjang seperti itu teman-teman ya. Nah nanti kalimat satu dengan kalimat berikutnya, kalimat berikutnya lagi, kalimat berikutnya lagi itu pasti nyambung. Pasti ada hubungannya seperti itu. Nah makanya kalau teman-teman nanti tertabrak dengan vocab yang teman-teman enggak tahu artinya, itu lewati aja. Karena itu pasti bisa ditebak dari konteks. Seperti itu dari sisanya nanti. Jadi sisa audionya. Jadi mending kita ketinggalan satu vocab yang kita enggak tahu tapi bisa kita tebak. Daripada kita mikirin vocab yang enggak tahu itu, stuck di situ, kita enggak tahu artinya juga. Dan sisa ceritanya juga ketinggalan. Oke jadi kalau ada vocab yang enggak tahu teman-teman tinggal aja. Karena nanti bisa kita tebak dengan sisa ceritanya. Seperti itu oke. Nah sebelum kita ke latihan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan teman-teman. Enggak ada ya. Oke kalau enggak ada sekarang kita ke latihan. Seperti biasa jangan takut salah. Karena listening ini termasuk ke dalam skill dalam bahasa Inggris. Yang mana skill itu artinya keterampilan. Maka teman-teman supaya bisa harus terampil. Maksudnya terampil itu praktek, praktek, praktek. Seperti itu salah enggak apa-apa kita belajar ya teman-teman. Dicoba dulu silahkan. Suara saya saya mute ya. Silahkan. Terima kasih telah menonton! Sampai mencukur dari coca. Mi-buatnya manak-teman. Satu kata mencukur dari situasi yang manusia. Satu kata mencukur dari kata mencukur dari tep. Jadi, if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look. Over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge. Right next to the fallen trees. You can take out your cameras and take pictures from here on the tram. but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39 Where does this talk take place? Number 40 What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41 Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42 What does the tour guide recommend? What do you think? Number 42 What do you think? Number 41 Baik, ada jawaban CDCA, ada CDCD, ada CDCA juga. Oke, mari kita cek bersama, kita dengarkan kembali audio dan skripnya ya, supaya mudah untuk kita diskusikan. Mari, teman-teman. Pertanyaan 39-42. Dengar kebicaraan oleh pengurus turun di Park Everglades National Park. Hari ini, kita akan mengambil pengurus turun di sebahagian dari Park Everglades National Park. газلة yang mungkin kita bisa mempunyai dengan beberapa tanah dari laisser-baru dari positif, atau mengatakan ikan-kola dari discipleship. Stasi kita bisa melihat kebicaraan bahwa dalam tempatan itu sama dalam waktu ketika kita sampai di luar-baru karena mempunyai berkara terhadap kebicaraan karena kebicaraan terdapat oleh krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan. Kita akan mengatakan bahwa krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan-krikan. Crocodiles always appear to have tears in their eyes But they are not crying because of sadness Or even pretended sadness Instead, a crocodile uses its tear ducts To get rid of extra salt from its body A crocodile does not sweat the same way that humans do And must get rid of extra salt through tears So if you see a crying crocodile Do not think that it's feeling sad It is basically sweating through its eyes Look, over there on the right There are two large crocodiles on the water's edge Right next to the fallen trees You can get out your cameras And take pictures from here on the tram But no, you cannot get off the tram to get any closer Oke, itu tadi ya, dengan teman-teman percakapannya Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata Di Taman Nasional Everglades Nah tadi dikatakan Hari ini kita akan melakukan sebuah kunjungan di atas tram Menggunakan tram gitu ya Melalui bagian dari Taman Nasional Everglades Nah kemungkinan besar kita nanti bakal melihat sejumlah buaya Yang sedang menjemur diri di bawah matahari Di tepi air Atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air Tentunya kita tidak akan meninggalkan tram Atau turun dari tram gitu ya Kapanpun sampai kita meninggalkan area tersebut Karena bahaya yang bisa diakibatkan oleh buaya-buaya tersebut Kemudian ngomong-ngomong Kalian mungkin pernah mendengar Ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya Biasanya Biasanya kita mengatakan bahwa seseorang itu Menangis mengeluarkan air mata buaya Ketika dia pura-pura sedih Atau pura-pura menyesal Nah buaya itu memang selalu terlihat Punya air mata di mata mereka Namun mereka itu tidak menangis Karena sedih atau bahkan Kesedihan yang dibuat-buat Namun seekor buaya menggunakan selaput air matanya Untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan Dari dalam tubuhnya Seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia Sama halnya seperti yang dilakukan manusia Dan tetap harus mengeluarkan atau membuang kadar garam yang berlebihan Melalui air matanya Jadi jika kalian melihat seekor buaya menangis Jangan mengira kalau dia itu lagi sedih Dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya Coba lihat di sana Di sebelah kanan Ada dua buaya besar Di tepi air Tepat sebelahnya pohon-pohon tubang itu Kalian boleh mengeluarkan kamera kalian Dan mengambil gambar dari sini di atas tram Tapi kalian tidak boleh turun dari tram Untuk mendekat Nah kita dengarkan soal number 39 Nomor 39 Di mana sih tadi pembicaraannya terjadi Nah tadi si cowok Atau sorry kok si cowok Si tour guide-nya tadi Atau pemandu wisatanya bilang Mereka ada di tram Mereka tidak boleh turun dari tram Berarti mereka itu di tram Jadi jawabannya adalah Charlie on a tram Nah tram sendiri adalah jenis kendaraan Yang jendelanya itu memang terbuka Biasanya kendaraan untuk tempat-tempat wisata alam Seperti itu Contohnya kalau di tahun 2006 dulu Saya waktu ke Bali Itu di daerah Pantai Kuta Itu ada kendaraan namanya Komotra Jadi kayak bis kecil seperti itu Tapi jendelanya terbuka semua Jadi angin bisa masuk Kita lihat kanan-kiri itu Bebas seperti itu Oke jadi jawabannya Charlie ya Kalau di tempat saya Ada namanya kereta kelinci Atau odong-odong Nah itu juga termasuk ke dalam tram Seperti itu Oke lanjut ke nomor 40 Oke jadi apa maksud dari ungkapan Mengeluarkan air mata buaya Ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia Nah tadi si pembicaranya tadi bilang Kalau It is common to say that someone is crying crocodile tears When he or she is pretending to be sad Or full of regret Jadi Biasanya kita mengatakan Kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya Ketika dia pura-pura sedih Atau pura-pura menyesal Nah berarti nomor 40 Jawaban yang paling tepat adalah delta It means they are pretending to be sad Seperti itu Oke lanjut nomor 41 Nomor 41 Why do crocodiles have tears in their eyes Oke jadi kenapa buaya itu memiliki air mata Atau kelihatan seperti punya air mata di mata mereka Nah tadi dijelaskan kalau Buaya itu Menggunakan selaput air mata Untuk menyingkirkan Kader garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya Jadi jawaban nomor 41 adalah yang Charlie They are getting rid of salt Maksudnya berkeringat gitu Menyingkirkan kader garam yang berlebihan itu Maksudnya Berkeringat seperti itu ya Oke lanjut Nomor 42 Oke jadi apa yang pemandu wisatanya tadi Rekomendasikan Maksudnya ini merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan sama beliau ya Nah tadi dikatakan kalau Setelah ngasih tahu ada buaya tadi ya Nah tadi bilang kalau You can get out your cameras And take picture from here on the tram Jadi kalau diartikan Kalian boleh mengeluarkan kamera Dan mengambil gambar dari sini di atas tram Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 42 Adalah yang alpha Taking photograph Satu mengambil gambar Kalau yang bravo Getting closer to the crocodiles Mendekati para buaya-buaya itu Bukan ya Itu malah justru yang dilarang Bukan yang direkomendasikan Kalau yang Charlie exploring the water's edge Menjelajahi tepian air juga bukan Karena mereka nggak boleh turun dari tram Kalau yang Delta Getting off the tram Meninggalkan atau turun tram Bukan ya Jawaban yang paling tepat adalah yang alpha Oke sebelum kita lanjut ke ronde kedua Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman Silahkan teman-teman Nggak ada ya Oke kalau nggak ada kita lanjut Sebentar Untuk temponya apa secepat itu Mr Nah For your information guys Menurut saya ya Karena mungkin karena saya sering main game Sering nonton film Sering dengerin lagu dalam bahasa Inggris Sering juga nonton komedi-komedi pendek gitu ya Dalam bahasa Inggris Trust me Di TOEFL itu Temponya sangat pelan Kalau dibandingkan bahasa Inggris yang natural Kayak gitu Jadi Mungkin kenapa kok teman-teman Merasa kalau Mereka ngomongnya itu cepat Nah karena Apa namanya Mungkin karena teman-teman jarang aja Mendengarkan Orang sana ngomong Normal gitu ya Atau ngomong netral gitu Atau teman-teman jarang Apa namanya Mendengarkan film dalam bahasa Inggris Tapi Tanpa subtitle misalnya Ya kan Nah itu Kalau teman-teman sadari Kalau teman-teman tahu Di film Di lagu Atau ketika mereka natural Ketika mereka gak di rekaman TOEFL seperti ini ya Itu mereka ngomong lebih cepat teman-teman Jadi kalau dibilang apakah secepat ini Ini termasuk lambat Kayak gitu Bahkan Kalau teman-teman nanti udah terbiasa Mendengarkan listening Ini minimal yang saya rasakan ya Ketika Teman-teman tes nanti Sambil main Tapi gak boleh teman-teman Gak bisa Karena dilarang Mungkin sedikit cerita aja Jadi ketika Saya yang joki ya Karena saya yang joki itu Dari samping gitu Nah itu ketika Sambil Apa Sambil latihan Sambil mengerjakan Maksudnya Sambil mendengarkan listening Itu biasanya Saya sambil Saya sambil buka Pinterest Saya sambil nonton Youtube Itu gak terganggu sama sekali Teman-teman Masih bisa nangkep gitu Jadi kadang juga Saya masih bisa nirukan Yang misalnya ada idiom Yang saya kok asik gitu Itu masih bisa nirukan gitu Karena saya Agak seneng ya Teman-teman Kalau misalkan ada Vocal-vocal baru Expression-expression baru Ungkapan-ungkapan baru Dalam bahasa Inggris itu Saya nirukan Jadi supaya terekam juga gitu Apakah suara saya Ngadat di semuanya Teman-teman Apakah di Misal Nick saja Halo Lancer ya Lancar ya Oke nice Berarti kalau misalkan Ngadat di salah satu Berarti mohon maaf Di koneksinya Miss Oke jadi Ini tadi Termasuk pelan Teman-teman Trust me Jadi termasuk pelan banget Makanya Saya sarankan Apa namanya Teman-teman sering-sering latihan Tapi gini Ini tips ya Kalau teman-teman Misalnya Punya waktu Latihan Atau ngejar Score Tufel Sertifikat Tufel itu Karena terbatas waktu Saran saya Kuasai aja satu Yang teman-teman Paling bisa Contohnya Kalau saya Saya kuasain dulu Di structure Nah itu nanti Listening sama reading Itu ngikut kok Teman-teman Trust me Apalagi di reading Itu paling sedikit Cara ngerjakannya Makanya Kemarin dulu Di awal Saya bilang Yang harusnya Reading kita tempuh Dalam enam hari Atau satu minggu ya Itu bisa kita pendekkan Menjadi tiga hari Jadi setelah Kelas ini selesai Nanti kita Tinggal punya Tiga pertemuan Jadi enam meeting itu Kita rangkap Jadi tiga Pertemuan Seperti Karena saya menemukan Cara yang lebih cepat lagi Cara yang lebih mudah lagi Dibandingkan yang ada Di buku Seperti itu Oke dapat ya Jadi saran saya Teman-teman Hajar latihan Sering-sering latihan Supaya terbiasa Dengan Pembicaraan dalam Bahasa Inggris Dan ini termasuk Pelan Dan jelas Seperti itu Dapat ya Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan Oke Semangat Teman-teman Kalau gak ada pertanyaan Kita coba lagi Ke round two ya Dicoba dulu Seperti biasa Jangan takut salah Salah itu wajar Ketika kita belajar Dicoba dulu Silahkan Saya mute suara saya Questions 43-46 Tidak Ferti itu иш garanti Sihan Sampai Terima kasih telah menonton! kemudian pengganti kecantan dan kata kemudian berkata disebut pada broughtinya kembangan di 1848 yang berlatihkan diperlukan hubungan berkumpulkan dan kemudian gula quando membiarkan kembangan dan kemudian kebanyakanohnerkan kembangan 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 dan kemudian kebanyakan kembangan 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 That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Number 46. All right, silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat sedapetnya ya. Salah, nggak apa-apa, kita belajar. Silakan teman-teman. Oke, ada jawabannya C, D, skip A, C, B, 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 C, B, B, A, B, D, B, C. Oke, mari kita cek bersama ya. Ada A, B, A, C juga. Oke, kita dengarkan dulu audio dan scriptnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari, teman-teman. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th-century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had six to eight sails on each of the masts, and ships commonly had three and perhaps four masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than a hundred days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Baik, itu tadi ya. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah tadi dikatakan, oke silahkan duduk karena saya ingin memulai kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. dikatakan, namanya adalah clipper ship. Nah clipper ship dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki layar yang banyak dan besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah mereka diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa melaju pesat pada kecepatan yang tinggi. clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka sering memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya dan kapal-kapal pada waktu itu itu memiliki 3 hingga mungkin 4 tiang kapal. Nah kecepatan yang bisa mereka capai itu sangatlah cepat di eranya. Nah clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas atau apa ya, perjalanan gitu ya yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka mulanya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mentranspor atau untuk mengirim teh menuju Amerika Serikat. Nah ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu langsung dialih fungsikan untuk mengangkut jumlah besar dari penambang emas dan jumlah besar dari persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan keberhasilan dari clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ship-nya mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagang dari tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelas hari ini. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Oke kita dengarkan nomor 43. Nomor 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah di mata kuliah apakah kuliah tadi kemungkinan diberikan? Nah tadi ngomongin tentang transportasi abad 19 ya. Lebih tepatnya adalah clipper ship di Amerika. Nah berarti jawabannya adalah yang Charlie teman-teman. American History. Karena Alfa olahraga air nggak mungkin ya. Karena ngomongin tentang kapal. Kalau yang Bravo fisika itu juga nggak mungkin. Apalagi Delta psikologi. Kan ngomongin tentang kapal bukan manusia. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah Charlie. American History. Oke lanjut ke nomor 44. Nomor 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah makna yang paling mendekati gitu ya dari ungkapan to clip along. Nah kalau teman-teman misalnya tadi nggak nangkep arti dari to clip along. Teman-teman ingat-ingat aja. Clip along tadi disebutkan dimana sih? Atau ketika si pembicara tadi mengungkit-ungkit apa? Nah tadi to clip along itu disebutkan kurang lebih kalimatnya seperti ini teman-teman. They were given the name clippership in reference to the fact that they could clip along gitu ya. Atau gimana? Pokoknya to clip along at such fast rate of speed. Nah terus setelah itu diungkit-ungkit juga kecepatannya, kecepatannya, kecepatannya seperti itu. Nah berarti to clip along ini ada hubungan dengan kecepatan. Dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D. Oke, kecepatan itu cuma disebutkan di satu pilihan, yaitu yang bravo. Jadi jawabannya bravo ya teman-teman. To move fast, untuk bergerak cepat. Nah itu yang saya maksud tadi kalau teman-teman ada vocab yang nggak tahu, tinggalin aja. Karena siapa tahu itu bisa disambungkan dengan konteks seperti itu ketika kalimat itu disebutkan. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 45. Nah apakah kegunaan pertama kali dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah tadi kegunaan yang disebutkan ada dua, yaitu yang pertama clipper ships were first used in, apa nama tadi, in the United States in 1840, jadi di tahun 1840-an. Nah mereka tadi dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, terus lanjut mengelilingi ujung dari Amerika Selatan, lanjut menuju China untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Nah berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, to bring tea from China. Oke, lanjut ke nomor 46. Nomor 46. What does the professor remind the students about? Nah apa yang profesornya ingatkan kepada mahasiswanya? Maksudnya itu merujuk ke kalimat terakhir yang diucapkan profesornya tadi, teman-teman. Jadi profesornya tadi bilang kalau, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Some written homework, PR tertulis. Seperti itu. Oke, dari ronde kedua mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita ke ronde terakhir. Silahkan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke ronde terakhir, teman-teman. Kita coba lagi, silahkan. Terima kasih telah menonton! Dan tidak let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? nomor 50 when should the actors arrive at the theater? oke silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu salah gak apa-apa baik ada jawaban ABDC ada juga ACDC oke mari kita cek ya kita dengarkan kembali dengan skripnya ada juga BCDC oke kita cek bersama questions 47 through 50 listen to the following talk by a drama coach to a group of actors I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance and I want you to understand that this is quite a natural feeling you are going to be on stage in front of a lot of people tonight and it's normal to be experiencing some nerves I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance what you are experiencing is called stage fright stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience stage fright is not experienced just by actors and actresses it can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people it occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others just before tonight's performance if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be then you have a major case of stage fright to control stage fright you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts to combat the physical reactions you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure to combat the negative thoughts you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think that's all i have to say for now i'll see you back here at six o'clock because the performance starts at eight o'clock just remember that if you begin to feel at all nervous try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give see you this evening nah itu tadi ya teman-teman jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya oke kita baca nah tadi dikatakan saya mengerti bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini dan saya ingin kalian paham atau mengerti bahwa yang kalian rasakan itu perasaan yang wajar kalian akan berada di panggung malam nanti di depan banyak orang dan wajar jika kalian mengalami ketegangan-ketegangan saya ingin membantu kalian memahami yang dirasakan atau yang yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian yang sedang kalian rasakan itu dinamakan demam panggung demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audien nah demam panggung itu tidak dialami oleh aktor dan aktris saja dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang dia bisa juga demam panggung itu terjadi ketika sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan ketegangan jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya maksudnya tidak nyaman gitu ya dan jika kalian itu berpikir keras seberapa buruk nanti pertunjukannya jadi disitulah kalian mengalami kasus demam panggung untuk mengendalikan demam panggung kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran negatifnya untuk mengalahkan reaksi fisiknya kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya menarik nafas yang dalam kemudian regangkan otot atau bahkan hanya ketawa-ketawa saja untuk meredakan beberapa tekanan untuk melawan pikiran negatifnya kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan dibandingkan atau daripada pada apa yang orang lain akan pikirkan itu saja yang saya harus katakan sekarang saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulainya nanti jam 8 ingat-ingat bahwa jika kalian mulai merasakan ketegangan cobalah menarik nafas yang dalam untuk relax dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan sampai jumpa nanti malam seperti itu nah itu tadi untuk percakapannya kita dengarkan soal nomor 47 siapa yang mungkin tidak mengalami demam panggung di dalam pekerjaan mereka nah tadi dijelaskan kalau demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja ya tapi juga musisi kemudian atlet kemudian guru siapapun yang tampil di depan banyak orang nah di sini pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka berarti yang tidak tampil di depan banyak orang ya teman-teman jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 47 adalah yang alpha writers karena yang bravo actors charlie atlet sama musicians itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang mungkin bisa mengalami demam panggung karena dilihat orang dilihat audien seperti itu sedangkan writer penulis itu mereka bisa kerja di kamar sendiri tidak ada orang bisa seperti itu oke lanjut nomor 48 nomor 48 what physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have itu tadi ya jadi reaksi fisik apakah yang mungkin seseorang yang sedang mengalami demam panggung miliki biasanya miliki nah tadi ada beberapa yang disebutkan ya seperti misalnya tegang kemudian lututnya gemeteran terus seperti ada kupu-kupu di perut mereka kemudian berpikir seberapa buruk pertunjukannya nanti nah kita cek ABCD yang mana yang ditulis yang alpha dia akan melihat kupu-kupu bukan ya teman-teman jadi kupu-kupunya itu bukan dilihat tapi jadi perut mereka itu ada kayak hewannya di dalam gitu jadi kayak nggak nyaman gitu maksudnya alpha bukan kalau yang bravo dia akan mematahkan satu kakinya itu juga bukan ya terlalu ekstrim kalau yang charlie dia akan memiliki lutut yang gemeteran nah ketemu jawabannya adalah yang charlie untuk nomor 48 oke next number 49 number 49 how can someone combat the negative thoughts associated with stage fright nah bagaimana seseorang itu bisa mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung nah kalau untuk mengalahkan pikiran negatif tadi coachnya cuma menyarankan satu hal yaitu you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think jadi untuk mengalahkan pikiran negatifnya kalian harus memaksa di kalian apa namanya untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan jadi jawabannya yang paling tepat untuk nomor 49 adalah delta by focusing on what needs to be done seperti itu kemudian terakhir nomor 50 number 50 when should the actors arrive at the theater oke jadi kapan para aktornya itu harus tiba di teater nah tadi si coachnya tadi bilang that's all I have to say for now I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8 nah seperti jadi mereka akan kumpul lagi jam 6 akan ketemu sama coachnya lagi jam 6 berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 50 adalah yang Charlie at 6 o'clock seperti itu nah itu tadi adalah listening bagian terakhir ya bagian part C teman-teman kurang lebih jenis soalnya seperti itu cara mengerjakannya juga seperti itu tadi intinya teman-teman sering hajar-hajar latihan supaya teman-teman terbiasa seperti itu nah mungkin sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan sebentar saya unmute dulu sama nanti jangan keluar dulu ya teman-teman karena saya mau vote seperti yang saya sampaikan hari apa kemarin itu kita vote untuk weekend apakah jadi masuk atau tidak seperti itu nanti kalau weekend kita masuk jadi kemungkinan Senin atau Selasa teman-teman sudah selesai programnya tapi nanti kalau misalkan Sabtu Minggu itu free berarti bareng sama kayak sesi sore nanti selesainya sekitar hari Rabu ya hari Rabu seperti itu gak ada pertanyaan ya nah sekarang kalau gak ada pertanyaan boleh tolong teman-teman tuliskan kira-kira sarannya teman-teman untuk sesi malam gimana apakah masuk atau libur maksudnya untuk Sabtu Minggu ya untuk Sabtu Minggu besok silahkan ditulis di chat teman-teman kita pilih suara terbanyak ya oke jadi ada free libur saja udah dua libur oke dari sini sebenarnya udah kelihatan ya teman-teman libur ya baik berarti untuk Sabtu Minggu teman-teman ada waktu luang untuk mengerjakan latihan atau nanti kalau teman-teman ada apapun entah itu latihan dari saya dari lembaga atau dari tempat lain silahkan nanti kalau butuh pertanyaan bisa jawab di saya gak apa-apa teman-teman oke baik berarti disimpulkan ya dari sini udah kelihatan bahkan semuanya menuliskan libur di chat gak ada yang menulis masuk berarti kita sepakati supaya nanti selesainya juga bareng sama sesi sore jadi kita selesai insya Allah hari Rabu jadi Senin selasa Rabu tinggal tiga meeting kita baik thank you so much for having me today guys I'll see you again next time the last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone Waalaikumsalam thank you mister okay you're welcome everyone